Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Adobe Premiere Pro Dimana sekarang saya akan memberikan cara untuk membuat efek gerakan mundur atau efek reverse di dalam video dengan menggunakan Adobe Premiere Pro Pertama-tama silakan Anda buat proyek baru dan kemudian import footage ke dalam timeline Saya sudah pasang satu footage, kita preview dulu Dan ini adalah tampilannya dan sekarang saya akan buat dia menjadi efek gerakan mundur Kalau Anda mau membuat satu bagian footage ini gerakannya mundur maka Anda langsung saja masuk ke dalam cara pemasangan efeknya Namun karena saya ingin membuat di bagian tertentu maka saya cari bagian tertentunya misalkan disini Dan kemudian saya potong, ini bagian awalnya saya potong dan kemudian selanjutnya saya cari bagian akhirnya misalkan disini Saya potong disini Dan kemudian kita ada 3 bagian pemotongan, ini bagian 1 adalah untuk gerakan normal, ini bagian 2 untuk gerakan mundur dan ini bagian 3 untuk gerakan normal Kita mulai masuk ke dalam pelajarannya kita masuk ke bagian 2 kita klik atau bagian yang ingin dijadikan gerakan reverse atau mundurnya kita klik Kemudian klik kemudian klik kanan dan kemudian selanjutnya masuk ke dalam speed, jaris miring duration, klik Dan kemudian disini ada reverse speed, di klik aja reverse speednya di klik Dan kemudian klik ok Dan kemudian kita preview Kita preview dari normal Play Ini normal Dan ini mundur Ini normal lagi Silahkan anda gunakan cara ini untuk membuat efek gerakan mundur atau efek reverse motion di dalam video dengan menggunakan Adobe Premiere Pro